Ini saya ambil tata cara seperti ini dikarenakan ada beberapa kasus yang memang suami meninggalkan seorang istrinya itu dikarenakan penglihatannya yang sudah diganggu oleh penglihatan gaib. Sehingga istrinya itu terkadang terlihat seperti nenek-nenek, terlihat tidak cantik dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atun Hikam, Rahimahkumullah. Pada kesempatan ini, insyaAllah saya akan meng-share sebuah pengalaman saya merukiah salah seorang subscriber saya di mana beliau telah ditinggalkan oleh seorang suaminya sekian lama. Ini saya ambil tata cara seperti ini dikarenakan ada beberapa kasus yang memang suami meninggalkan seorang istrinya itu dikarenakan penglihatannya yang sudah diganggu oleh penglihatan gaib. Sehingga ketika melihat seorang istrinya itu yang biasanya suka dan mencintai dengan gangguan penglihatan gaib ini sehingga istrinya itu terkadang terlihat seperti nenek-nenek, terlihat tidak cantik dan lain sebagainya. Nah ini banyak kasus-kasus seperti ini. Bahkan saya pernah menangani ada salah satu pengantin yang datang ke tempat saya, itu baru dua minggu. Selama dua minggu dari pernikahan ini istrinya sama sekali tidak dipakai atau artinya tidak digauli oleh seorang suaminya. Dikarenakan ketika saya tanya kenapa A.A. sebagai suaminya tidak mau memakai atau tidak mau menggauli istrinya. Sedangkan istrinya sangat menginginkan untuk digauli seorang suaminya. Ketika saya tanya kenapa A.A. jawabannya adalah gak tahu Pak Ustadz saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa saya melihat istri saya itu seperti nenek-nenek. Nah ini adalah hal-hal yang memang harus diselesaikan secara doa ya, secara doa, secara ruqyah. Dimana Alhamdulillah ketika itu setelah saya ruqyah dan Alhamdulillah malam berikutnya ternyata Alhamdulillah istrinya saya W.A. Bagaimana Teh? Apakah sudah dipakai oleh suami? Jawabannya adalah Alhamdulillah saya sudah dipakai A. Terima kasih. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang ketika seorang suami itu ternyata melihat seorang istri seperti nenek-nenek dan lain sebagainya. Sehingga membuat seorang suaminya itu tidak suka. Baik berikut adalah tayangan rupiahnya silahkan menyaksikan. Ini bacaan saya. Dengarkan saja. Tidak boleh banyak gerak. Kemudian HPnya disimpan. Tidak boleh dipegang. Disimpan. Biar banyak nanti bisa fokus. Kemudian nanti kalau ada rasa berat di punggung atau di kepala. Bilang saja ya. Apabila ada sesuatu yang gak enak di badan langsung bilang ke saya. Atau misalkan nanti ada rasa mual, rasa ingin muntah. Silahkan muntahkan saja. Mudah-mudahan proses rupiahnya berjalan lancar dan mudah-mudahan hajat masih berhenti keburukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Saya mulai sudah siap ya. Airnya sudah ada mbak air. Air botolnya. Oh ya dibuka saja. Dibuka. Airnya dibuka saja. Tutupnya dibuka. Simpan di depan kamera bersama mbak. Jadi nanti kameranya menghadap mbak dan menghadap air tersebut. Ya. Dairatuhu lahu mu'akibatun min bayin yadayhi wa min khalpuhi ya'fadunahu min amri Allahi wa Allahi min wara'ihim muhim. Khafar sulaymano lakinna shiatina khafaru. Ya'almun al nasa siharu ma'un zil alal makainu bibabilah haruta wa marut. Wa ma'yu'almun bin ahadu ma'hum bidhurri nabihi min ahadu illa bin ahadu illa bin adhu lillah. Wa yata'almun ma'yaduruhum wa layakuhum wa laqad alimun ma'yaduruhum ma'yaduruhum ma'lahu tal-akhiru min khalaqa. Wa labisa ma'asharaww bihi anfusahum lowkani. Wa ma'hum bidhurri nabihi min ahadu illa bin adhu lillah. Wa yata'almun ma'yaduruhum wa laqad alimun ma' ashturuhum ma'lahu tal-akhiru min akalaqa. Wa labisa ma'asharubihi anfusahum lwowkani yalamun. Wa ma'yu'almun min ahadu hata ya'kula innama lachnitrata batakfu. Wa yata'almun minhuma ma'yufarriqoon bihi bin almarin wa zawjih. ada yang dirasakan belum berat di kepala sama di punggung nanti kalau sudah tidak kuat bilang ya sudah tidak kuat pak gitu ya coba perlihatin ke kamera mana mbak yang barusan mbak rasakan apa mbak berat di bagian berat di bagian berat sekali di bagian pundak berat sekali di bagian pundak ya di kepala di punggung anda tidak mbak kerasa gak oh iya iya suaranya terputus banyak putus-putus ya gak apa-apa berarti emang ada sesuatu yang kurang baik di badan mbak yang membuat mungkin suami jadi tidak betah mendekati mbak mudah-mudahan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala nanti mbak mandikan saja airnya kemudian nanti diminumkan kemudian airnya dimasukkan ke ditetesin ke mata mbak ya jadi air barusan itu silahkan mbak buat minum kemudian buat teteskan mata kemudian mbak nanti mandikan supaya cukup nanti mandinya pakai airnya ditambah saja iya 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 kemudian eh eh begini eh nanti eh fotonya nanti saya kirim ke alamat mbak nanti saya kerjakan insyaallah dan besok bisa saya kirim fotonya ya di usap ke mata ya di usap ditetesin mbak ditetesin ya ya ditetesin ke mata kemudian diminum kemudian dimandikan kemudian mandinya jangan pakai sabun jangan pakai anduk jadi kalau mbak misalkan mandinya jangan pakai sabun jangan pakai anduk amin amin ada lagi yang mau ditanyakan mbak ada lagi mbak yang mau ditanyakan bagaimana ustad kurang juga ada lagi yang mau ditanyakan oh sudah sudah ya oh sudah sudah ini maaf dari daerah mana mbak sudah dengan izin Allah bisa disambungkan ke Jawa Barat ya suka bumi oke saya cukup sekian mbak ya ya nanti saya informasikan silakan silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sub indo by broth3rmax